Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma Baadu Teman-teman Pemirsa Dalam kesempatan ini Saya ingin mengajak Para teman-teman pemirsa semuanya Untuk Memanjatkan syukur Kehadirat Allah SWT Bahwa pada kesempatan ini Kita diberi Banyak kenikmatan oleh Allah SWT Terutama Nikmat ilmu Nikmat iman Nikmat islam Sehingga Dengan kenikmatan tersebut Derajat kita berada Di dalam Derajat yang insyaallah Tinggi menurut Allah SWT Maka seyogianya Dengan bersyukur tersebut Sebagaimana janji Allah SWT La'azidanakum Mudah-mudahan ilmu kita juga bertambah Dengan bersyukur Keimanan juga kita bertambah Pun pengetahuan Islam kita juga bertambah Mudah-mudahan Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Alamin Pemirsa semuanya Pada kesempatan ini Melalui channel ini Kita Kita ingin Mengaji bersama Mengadakan kajian Yang insyaallah mungkin pada kesempatan ini Kita Ingin menggali Satu ilmu Dalam bidang Fiqih Yaitu Kita memakai sumber kitab Fiqih Yaitu Fiqh Sunnah Ya Fiqh Sunnah Karangan Sayyid As-Shabik Mudah-mudahan Dengan Menyampaikan sumber ini Pemirsa yang ada di rumah Bisa buka kitabnya Kitab Fiqh Sunnah Karangan Sayyid As-Shabik Juga bisa mempersiapkan Untuk mencatat Mungkin ada sedikit yang harus dicatat nanti Persiapkan pulpennya Persiapkan Kertasnya Mudah-mudahan Ya Dengan mencatat Apa yang kita Lupakan nanti Atau dilupakan oleh Allah SWT Bisa Dirujuk kepada catatan kita Teman-teman semuanya Ya Kitab ini Kitab Fiqh Sunnah ini Ternyata dimulai dengan Satu judul Yaitu Kitab At-Tahara Memang rata-rata Kitab yang membahas Bidang Fiqh itu Biasanya Diawali Dengan Kitab At-Tahara Itu rata-rata Kita buka Kitab-kitab yang lain Atau yang kita sudah pelajari Itu Diawali dengan Kitab Jahara Kalau yang membahas tentang Fiqh Yang berkaitan dengan Syariat Yaitu Ilmu Fiqh itu Maka dalam kesempatan ini Sebagaimana termaktub di dalam kitab Mari kita buka kitabnya Untuk Mengawali Yaitu kitab Kitab Jahara Halaman 11 ini Halaman 11 Ya Halaman 11 Yaitu kitab At-Tahara Mungkin disini Tidak tercantum Definisi Dalam kitab ini Tapi kita Punya Satu definisi Yang diambil Dari pelajaran kita Yang suka disampaikan Kepada anak-anak Dari kitab Kepayatul Ahyar Tadi situ ada Definisi tentang Toharoh Toharoh itu Secara Lugowi ya Secara Lugowi itu Anazofah Anazofah Cuma Pemakaiannya Sepertinya Secara Pemakaian Ini berbeda Kalau Anazofah Sifatnya Itu Umum Nah Anazofah itu Bisa dipakai Di Berbagai Tempat Mungkin Untuk Membersihkan Tempat-tempat Tapi Kalau Toharoh ini Ya artinya Juga Mensucikan Mensucikan Kalau Toharoh itu Artinya Kalau Mensucikan Itu yang Disucikan Itu adalah Mungkin Diri kita Ya Badan kita Itu yang Disucikan Itu Ada Juga Tazkiyah Itu Lebih Dalam Lagi Itu yang Dibersihkan Adalah Jiwa Hati Ruh Mungkin Itu Tazkiyah Nah Ada pun Toharoh ini Ya berkaitan Dengan Badan kita Yang harus Dibersihkan Ketika kita Menghadapi Sesuatu Hal yang Harus Atau Disyaratkan Untuk Memakai Untuk Disyaratkan Untuk Toharoh Nah gitu Mengenai Toharoh Tentunya Ini Ya Bersuci Artinya Tentu Ini Kita Memakai Alat Ya Alat Apa Alat Toharoh Itu Mungkin Harus Ada Beberapa Pertanyaan Untuk Mengenai Membahas Toharoh Apa Alat Toharoh Itu Atau Yang berikutnya Mungkin Bagaimana Cara Bertoharoh Itu Atau Kapan Kita Harus Toharoh Namun Itu Berkaitan Dengan Dengan Itu Pun Tempat Yang harus Dibersihkan Itu Apa Saja Itu Mungkin Namun Kitab Ini Nah Yaitu Terlebih Dahuru Di Dalam Toharoh Ini Yaitu Yang Dibahas Tentang Alat Untuk Digunakan Untuk Bersuci Atau Bertoharoh Itu Jadi Alatnya Dulu Yang Dalam Kitab Ini Yang Dibahas Adalah Alatnya Dulu Apa Alatnya Toharoh Itu Ya Kalau Yang Terkenal Alat Toharoh Itu Adalah Air Air Yang Paling Terkenal Dan Paling Kita Gunakan Setiap Hari Mungkin Itu Air Ya Itu Pakai Air Itu Toharoh Itu Juga Pengganti Daripada Air Ada Tanah Itu Bisa Pakai Toharoh Toharoh Itu Artinya Ya Tadi Yang Mensucikan Badan Kita Itu Pakai Tanah Yang Ketiga Ada Hajar Itu Batu Dan Yang Menyerupai Batu Itu Alat Alat Untuk Untuk Toharoh Hanya Di dalam Toharoh Ini Apa Yang Harus Dibersihkan Dengan Toharoh Itu Yaitu Ada Dua Sebenarnya Yang Harus Dibersihkan Itu Yaitu Hadas Dan Najis Ya Hadas Dan Najis Ini Identiknya Dengan Kalimat Toharoh Kalau Dibedakan Dengan Kalimat Nadopah Itu Kalau Nadopah Ya Apa saja Dibersihkan Itu Nadopah Tapi Kalau Toharoh Identiknya Yaitu Dengan Dua Ini Yaitu Hadas Dan Najis Nah Semuanya Ini Berada Di dalam Badan Kita Baik Hadas Maupun Najis Nah Ini Berkaitan Dengan Toharoh Maka Alatnya Yang Harus Dibersihkan Yang Berkaitan Dengan Hadas Dan Najis Adalah Air Itu Sendiri Kalau Tidak Ada Air Ya Nanti Batu Tapi Nanti Ada Untuk Peruntukan Peruntukannya Ada Juga Tanah Itu Juga Ada Peruntukannya Nah Teman-teman Semuanya Ya Kita Kembali Kepada Kitab Ya Jadi Kitab Toharoh Di Dalam Kitab Bikus Bikus Sunnah Ini Dimulai Dengan Alat Untuk Membersihkan Ya Alat Untuk Membersihkan Tentunya Toharoh Itu Berkaitan Dengan Tadi Toharotul Hadas Dan Toharotun Najasah Maka Yang Paling Pokok Alatnya Adalah Air Ya Pemirsa Semuanya Ya Air Yang Paling Pokok Dibahas Di Dalam Kitab Ini Ya Itu Disini Ada Aksamuha Pembahagian Air Pembahagian Air Ya Pembahagian Air Yang Pertama Al-Kismul Awal Minalmiah Al-Ma'ul Mutlaq Ya Al-Kismul Awal Minalmiah Disini Adalah Al-Ma'ul Mutlaq Ya Apa Apa Yang Dimaksud Dengan Al-Ma'ul Mutlaq Kita Ya Ambil Dari Beberapa Keterangan Lain Al-Ma'ul Mutlaq Itu Hanya Ada Tujuh Ya Tujuh Macam Air Mutlaq Ya Apa Saja Ya Diantaranya Ada Ma'ul Nahri Air Yang Ada Di Sungai Ma'ul Biri Air Yang Ada Di Perut Bumi Ma'ul Bahri Air Yang Ada Di Lautan Atau Di Sebuah Lembah Lautan Di Selain Lautan Itu Mungkin Ada Sagara Apa Itu Ya Itu Sama Dengan Bahar Juga Atau Air Hujan Ma'ul Mator Ada Juga Ma'ul Barod Ma'u Salji Sampai Tujuh Tujuh Macam Itu Namanya Air Mutlaq Apa Yang Dimaksud Dengan Air Mutlaq Air Mutlaq Itu Adalah Hukmu Hukmu An'ahu Tohurun Wamutoh Hirun Tohurun Artinya Suci Wamutoh Hirun Dan Artinya Bisa Mensucikan Ya Dalam Akulnya An'ahu Tohurun Finapsihi Wamutoh Hirun Ligoerihi Nah Itu Itu Yang Dimaksud Dengan Air Mutlaq Yang Boleh Suci Boleh Dikonsumsi Artinya Mutohhir Mensucikan Artinya Bisa Pakai Menghilangkan Hadas Dan Menghilangkan Najis Itu Yang Dimaksud Dengan Air Mutlaq Yang Tujuh Macem Itu Tadi Yang Tujuh Macem Tadi Nah Terus Alhamdulillah Kita Pikus Sunnah Ini Kita Pakai Karena Ada Beberapa Keterangan Atau Dikuatkan Dengan Dalil Ya Dikuatkan Dengan Dalil Diantaranya Tadi Adalah Macamnya itu Maul Mator Maul Salji Dan Maul Barod Gitu Ya Ya Mananya Walau Allah Menurunkan Bagi Kalian Dari Langit Maan Adalah Air Untuk Mensucikan Kalian Atau Untuk Bersuci Ya Ini Surat Al-Anfal Ayat 11 Gitu Jadi Intinya Bahwa Maul Mator Ini Ada Yang Menguatkan Di dalam Dalil Bahwa Termasuk Maul Mutla Terus Dalil Lain Dan Kami Telah Turunkan Dari Langit Maan Tahuro Air Yang Bersih Air Yang Yang Suci Apabila Ini Dalil Dari Hadis Apabila Rasulullah S.A.W. Idhak Khabar Apabila Takbir Ya Di Solati Di Dalam Solat Yaitu Maksudnya Takbir Otul Ih Ikram Sakata Maka Berhenti Rasulullah S.A.W. Haniyah Hanay Hunayyah Hunayyah Ya Sebentar Ya Sebetulnya Sebelum Membaca Kiro'ah Al-Patihah Ini Berestak Beratul Ihram Ya Diam Sebentar Ya Terus Eh Ini Sebelum Baca Patihah Sebelah Kiro'ah Pakul Ya Maka Abu Hurairah Bertanya Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Biabi Anta Wa'umi Demi Bapak Ku Anta Wa'umi Aro'aita Sukutukabayana Takbir Walkiro'ah Maratakul Apa yang Anda Baca Apa yang Tuhan Baca Ya Sakautukabayana Takbir Sukutukabayana Takbir Walkiro'ah Engkau Engkau Antara Takbir Dan Kiro'ah Dan Bacaan Apatihah Madatakul Apa yang Engkau Baca Ini Pertanyaan Abu Hurairah Maka Rasulullah Menjawab Aku Lu Aku Baca Allahumma Ba'id Baini Wabaina Khotoyaya Kama Ba'adda Bainal Masyriki Wal Magrib Allahumma Nakini Min Khotoyaya Kama Kama Yuna Kos Saub Al-Abiyadi Min Ad Dan Allahumma Gisilni Min Khotoyaya Bissalji Wal Ma'i Wal Barod Nah Ini Hadis Mungkin Dalil Ya Sebenarnya Ada Orang Maka Hadis Ini Dipakai Orang Untuk Bacaan Di Dalam Doa Ibtithah Tapi Hadis Kalimat Berikutnya Ini Ada Allahumma Gisilni Min Khotoyaya Bissalji Wal Ma'i Wal Barod Nah Ini Dalil Untuk Air Salj Air Es Dan Air Barod Air Embun Artinya Tadi Air Barod Itu Air Es Dan Air Embun Itu Termasuk Air Mutlak Yang Sah Untuk Bersuci Atau Dipakai Untuk Bersuci Itu Poin Pertama Tentang Air Macam Air Yang Masuk Air Mutlak Yang Kedua Air Masuk Air Mutlak Itu Ma'ul Bahri Air Air Laut Lihat Hadis Abihurairah Radiyallahu Ta'ala Kola Sa'ala Rajulun Rasulullah 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 Salam Pakola Ya Rasulullah Rasulullah Salam Hadis Ini Menunjukkan Tentang Air Laut Bahwa Air Laut Ini Termasuk Air Mutlak Air Yang Boleh Dikonsumsi Dan Boleh Dipakai Bersuci Itu Rasulullah Bersa Rasulullah Bukan Rasulullah Rajul Itu Tadi Sa'ala Rajulun Bertanya Kepada Rasulullah Salam Ya Rasulullah Inanar Kabul Bahro Kami Ini Berlayar Memakai Kapal Di Laut Berlayar Di Laut Kami Membawa Air Hanya Sedikit Mana Kolil Minama Sedikit Terus Kalau Kami Pakai Air Yang Sedikit Ini Budu Memakai Air Ini Padahal Kami Atosna Kami Ini Haus Ya Air Airnya Sedikit Terus Kalau Pakai Budu Sedikit Airnya Padahal Kami Juga Haus Apakah Boleh Berbudu Dengan Air Laut Pak Kola Rasul Maka Jawab Rasul Air Laut Itu Suci Ma Ya Ya Al-Hilu Maitatuhu Dan Halal Bangkainya Itu Menunjukkan Bahwa Hadis ini Menunjukkan Ma'ul Bahri Ini Termasuk Air Mutlak Yaitu Air Yang Boleh Pakai Bersuci Dan Boleh Dikonsumsi Yang Ketiga Ma'u Zam Zam Nah Disini Maktub Ada Ma'u Zam Zam Air Zam Zam Lama Rawak Min Hadisi Ali Radiyallahu Anhu Ana Rasulullah Salam Da'a Bisa Jalin Min Main Min Ma'izam Jamin Pasar Roba Min Hu Watawa Do'a Rasulullah Memang Memanggil Da'a Memanggil Bisa Jalin Dengan Sajal Itu Semacam Apa MR lah Ya Mimain Jam Jam Jadi Menyuruh Supaya Mengambil Air Satu Ember Air Jam 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 Terus Pasar Min Hu Watawa Do'a Rasulullah Dengan Air Jam Jam Itu Meminumnya Dan Terus Beruduk Nah Ya Itu Jelas ya Jadi ini Ma'ul Jam Jam Termasuk Ma'ul Ma'ul Mutlak Ada dalinya Di Disini Terus Yang berikutnya Yang keempat Adalah Yang termasuk Ma'ul Mutlak Itu Al-Ma'ul Mutagoyir Bitulil Moksi Air Yang Berubah Karena Lama Tidak Dipakai Berubah Menjadi Hijau Biasanya Di Daerah Kita Air Karena Tidak Tidak Dipakai Terlalu Didiamkan Terus Ternyata Air Itu Berubah Menjadi Hijau Kalau Di Daerah Kita Ya Ini Juga Termasuk Suci Dan Mensucikan Ya Boleh Dikonsumsi Dan Boleh Dipakai Bersuci Air Yang Berubah Dengan Sendirinya Karena Kelamaan Ya Aubimu Holati Malayam Fakuan Hugo Liban Atau Tersampur Dengan Sesuatu Yang Tidak Merubah Tidak Tersampur Bendanya Katohlabi Seperti Tohlab Tohlabi itu Mungkin Semacam Di kolam itu Ada Trate Ada Ece Gondok Kalau Bahasa Sunda Ada Kayamang Kayamang Itu Tohlabi Itu Sehingga Merubah Merubah Warna Air Ya Atau Dengan Warokul Sajaroh Banyak Daun-daunan Jatuh Ke Kolam Itu Sehingga Airnya Menjadi Berubah Mutagoyir Ya Itu Masuk Mutagoyir Nah Itu Hukumnya Adalah Hukum Air Air Mutlak Artinya Ya Boleh Dikonsumsi Dan Boleh Pakai Bersuci Itu Macam-macam Air Yang Termasuk Air Mutlak Ya Air Mutlak Itu Air Yang Boleh Dimakai Diminum Dan Boleh Dipakai Bersuci Lanjut Al-Qis Musani Pembagian Air Nomor Kedua Yaitu Alma Ul-Mustamal Ya Alma Ul-Mustamal Air Yang Sudah Dipakai Atau Yang Terpakai Sudah Dipakai Sudah Dipakai Apa Bersuci Ya Nah Disini Ada Definisi Air Mustamal Itu Wah Al-Mun Pasilu Min Akdo Il Mutawadi Wal Mugdas Sili Jadi Air Yang Ngucur Air Yang Ngalir Sudah Ngalir Melalui Akdo Il Mutawadi Orang Yang Budok Dan Yang Mandi Jadi Begitu Budok Ada Air Yang Ngalir Sesisa Sesanya Itu Air Mustamal Sudah Terpisah Dari Tangan Sudah Terpisah Dari Wajah Jatuh Kebawah Air Namanya Air Mustamal Air Sudah Dipakai Mandi Dan Dipakai Hudu Hukmuhu Apa Hukmuhu Itu Air Nah Ternyata Dalam Kitab Ini Menghukumi Air Itu Termasuk Air Mutlak Kalau Air Mutlak Artinya Ya Masuk Kepada Air Yang Boleh Dikonsumsi Dan Boleh Dipakai Dipakai Berbudu Dan Ber Dan Mandi Itu Air Mustamal Air Mustamal Di Dalam Kitab Ini Seperti Itu Itibaron Bil Asli Hesukana Tohuron Walam Yujad Dalin Yah Rujuhu Ant Hur Yatihi Sebenarnya Tidak ada Lam Yujad Dalil Yah Rujuhu Ant Hur Yatihi Ya Yang Menerangkan Kesuciannya Hadis Air ini Ya Tidak ada Dalil Tapi Disini Lihat Si Robi Binti Ma'ud Pi Waspi Wudu'ihi Rasulullah Sallallam Nah Dalam Menerangkan Cara Wudu Rasulullah Sallallam Nah Ini ada Dalil Ternyata Ya Diterangkan Cara Wudunya Rasulullah Sallallam Bagaimana Kolat Nah Robi Berkata Rasulullah Itu Mengusap Apa ya Kepalanya Ternyata Memakai Air Yang Sisa Yang ada Yang Nyangkut Di Tangannya Yang Nyangkut Di Tangannya Jadi ada Air Masih Nyangkut Di Tangan Pakai Ngebasuk Nengusap Nengusap Kepala Artinya Kan Mustama Kalau Yang sudah Dipakai Yang di Tangan Diambil Di Tangan Dipakai Ngesap Di Kepala Itu Keterangan Ada Keterangan Itu Terus Ada Keterangan Kedua Itu Sisa air Yang Masih Ada Di Dalam Tangannya Itu Dalil Kedua Terus Rasulullah Anak Nabi SAW Lakihi pibadi Turukil Madinah Junubun Rasulullah SAW Di Turukul Madinah Di perjalanan ke Madinah Abu Hurairah ini juga Junub Pan Kho Nasak Minhu Agak menjauh dari beliau Dari Rasul Abu Hurairah ini Pada haba Setelah Abu Hurairah langsung Pergi Bertemu dengan Rasulullah itu Langsung pergi Mandi dulu Setelah mandi Terus datang Kemudian Kepada Rasulullah Jadi tadi Ketemu dengan Rasulullah Karena Abu Hurairah merasa Sedang Junub Beliau tidak mau mendekati Tetapi Beliau Berpaling Kemudian berangkat Bada haba Pagda Salah Sumaja Berangkat Berangkat Lalu mandi dulu Setelah mandi Kemudian datang kembali Kepada Rasul Rasulullah Pakola Rasulullah bersabda Kemudian berangkat Sedang Junub Artinya beliau Sedang kondisi Junub Tidak mau berdekatan Dengan Dengan Rasulullah Pakola Maka bersabda Rasul Subhanallah Innal Mu'mina Layu Najisu Subhanallah Maha suci Allah Ini sabda Rasul Sesungguhnya Orang mu'min Itu Layu Najisu Tidak Mem Pengaruhi Tidak Menjadikan Nak Najis Gitu Rabahu Jamaah Ini Dalil Air Mustakmal Terus Selanjutnya Wajah Dalatul Hadis Ana Mu'mina Idakana Layan Jisu Fala Wajah Lijalil Ma'i Pakidan Lito Huriyatin Bimujar Rodimim Masati Lahu Idagoyatuhu Il Tika Uto Hirun Wahua Layu Asir Nah ini Keterangan Bahwa Orang Ya Mu'min Itu Ya Tidak Akan Memberikan Atau Tidak Akan Menjadikan Najis Temannya Yang Ada Di Pinggirnya Kola Ibnu Mundir Rawa'an Ali Wabni Umar Wa Abi Umamah Wa Atta Walhasan Wa Makhul Wa Nahhoi Anahum Kulu Biman Nasiyah Masaha Roksahu Ada Ya Lupa Mengusap Kepala Wajah Ada Balalan Pilih Hatihi Terus Ada Sisa air Di Janggutnya Jadi Lupa Mengusap Kepala Airnya Ngambil Dari Jang Janggutnya Diambil Terus Diusapkan Ke Kepala Jadi Airnya Air sudah Dipakai Air Mustama Sisa Ada Di Janggut Yakfihi Masah Bidalik Cukup Aja Ya Jadi Nusap Kepala Dengan Sisa Air Yang Ada Di Di Janggut Kepala Hadaya Dulu Ala Anahum Ya Rauna Alma Mustama Mutoh Hiran Ya Jadi Bahwa Air Mustama Ini Di Dalam Keterangan Kitab Pikusuna Ini Adalah Termasuk Main Mutoh Hir Ya Baru Sempat Kita Sampaikan Sebatas Kismus Sani Ya Nama Air Kedua Pembagian Air Kedua Yaitu Air Musta Mal Mudah Mudahan Kita Bisa Bertemu Kembali Untuk Meneruskan Garapan Kita Untuk Hal Berikutnya Itu Masih Tentang Pembahasan Air Ternyata Namun Kesempatan Yang Kita Membatasi Kita Ya Mudah Mudahan Apa Yang Sudah Kita Kaji Di Dalam Kesempatan Ini Mendapatkan Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Menambah Pengetahuan Untuk Kita Benarnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Salahnya Dari Diri Kita Sendiri Al-Apuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari